selamat siang bapak ibu semuanya, teman-teman semuanya perkenalkan saya Mita dokter spesialis kulit dan kelamin saat ini berdomisili di pekan baru siang hari ini apa namanya saya seneng banget bisa diberikan kesempatan untuk sharing-sharing terutama mengenai pembuatan konten untuk bapak ibu dokter semuanya dan sebetulnya ini adalah sharing-sharing aja ya karena ini sebetulnya kita bisa belajar dari banyak sumber seperti itu dan sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada Perdoski, Cabang Jakarta IDI dan juga Vaslin yang sudah menyelenggarakan acara yang sangat bermanfaat di hari minggu ini dan saya lihat disini juga pesertanya cukup banyak hampir 500 lebih malahan terima kasih sudah bertahan sampai di siang hari ini pertama-tama adalah kenapa sih kita mesti kasih sedikit perhatian gitu ya kepada sosial media gitu sebetulnya mungkin bapak ibu semuanya juga sudah sangat familiar ya teman-teman dokter disini juga saya yakin sudah sangat familiar gitu dengan yang namanya sosial media boleh di cek di masing-masing smartphone-nya pasti minimal ada satu atau dua deh terinstall aplikasi sosial media baik untuk mungkin untuk apa namanya me time ya untuk memperkenalkan waktu jenuh biar nggak bete biar nggak apa namanya biar nggak jenuh dengan kegiatan sehari-hari kita scroll-scroll entah di twitter entah di instagram entah di tiktok kayak gitu ya dan sebetulnya memang perkembangan sosial media ini menjadi suatu hal yang sangat mengagetkan bagi saya pribadi ya karena saya sebelumnya adalah seorang yang sangat tidak familiar dengan sosial media gitu bahkan bisa dibilang saya ini gaptek gitu ya baru-baru ini aja baru sekitar 5-6 tahun belakangan saya mulai mencari tahu gitu karena kok gede banget ternyata imbasnya saya pribadi justru mengenal sosial media ini awalnya dari pasien-pasien saya gitu kadang-kadang mereka datang dengan dok bener nggak gini-gini-gini tau dari mana gitu kan dapet info dari mana dari IG dari Youtube dari Twitter gitu kemarin ada trending ini malah jadinya diceritain gitu sama pasiennya ternyata memang perkembangannya sangat pesat banget nah ini ya ini kita langsung lanjut ke penggunaan sosial media di Indonesia jadi ternyata memang diketahui di tahun 2023 ini ada peningkatan yang cukup banyak gitu ya dan dikatakan memang lonjakannya ini sangat besar bahkan kadang-kadang di Indonesia satu orang tuh nggak cukup dengan satu smartphone ya ada mungkin dua atau tiga device gitu dan semuanya ada ada sosial medianya gitu ya terinstall di masing-masing kemudian juga kalau kita misalnya perhatikan kembali gitu ya sosial media ini ini juga menjadi salah satu hal yang cepat informasi diperoleh dari situ gitu contoh misalnya kita pengen tahu tentang sesuatu apa ya yang terakhir mungkin ya kemarin di Jogja sempat ada gempa di ya ada gempa yang pertama dibuka itu bukan portal berita website ya tapi buka langsung twitter gitu ya BMKG cepat banget nge-tweetnya disitu atau kadang-kadang kita langsung buka IG langsung oh gempanya 6,5 apa pusat gempanya ada disini dan lain sebagainya itu suatu apa suatu lonjakan yang bagi saya pribadi itu menjadi hal yang apa namanya wah ternyata sosmed tuh segitunya ya bahkan saya pribadi pun kadang-kadang kalau ada berita apa yang dilihat sosmednya dulu gitu kalau zaman dulu kan kita kalau ada berita lihat TV gitu ya kemudian mungkin nunggu besok koran ya koran cetak besok pagi itu ada nggak di headline-nya gitu tapi sekarang dengan perkembangan teknologi informasi juga semua itu bisa lebih cepat tersampaikan nah terkait dengan informasi-informasi kesehatan ya ini ada apa namanya artikel yang cukup cukup menarik gitu dikatakan bahwa 90% milenial usia 18 sampai 24 tahun itu lebih percaya dengan informasi kesehatan yang di-share di sosial media entah oleh siapapun apakah orang itu capable apa enggak apa orang itu cuma nge-share hoax gitu ya mereka nggak nggak melihat dari situnya dulu tapi baca kemudian percaya dulu tanpa melihat siapa yang men-share gitu nah ini juga menjadi bumerang sebetulnya ini artikel lama di tahun 2017 di tahun 2017 disebutkan bahwa hoax yang paling banyak itu di Indonesia terutama itu tentang info kesehatan ya kita mungkin kita yang bergerak di bidang kesehatan juga mengamini hal ini gitu ya karena kadang-kadang info-info itu seliwar-seliwar ya entah siapa yang nge-share PR-nya jadinya kita mesti berbusa-busa menjelaskan tidak terkecuali kemarin ketika kita mungkin mengalami pandemi ya dari tahun 2020 sampai 2002 kemarin ya benar-benar hoax tentang covid itu banyak banget ya sampai ada sebutan sedikit jahat mungkin ya atau sedikit kasar gitu ya ada covidiot dan segala macam untuk orang-orang yang dianggap covid covid itu adalah apa namanya akal-akalan asing apa segala macam padahal kita sendiri ya para tenaga kesehatan dokter dan nakas yang lainnya itu jungkir balik ya tiap hari ya mesti pakai hasmat mesti ada yang visit ke apa namanya ruangan khusus dan segala macam bahkan mungkin ada keluarga yang terpapar macam-macam tapi ternyata masih aja ada yang nggak percaya gitu karena memang ya tadi banyak juga yang men-share berita-berita bohong yang kemudian ditelan mentah-mentah oleh masyarakat nah terkait dengan informasi kesehatan utamanya di bidang kesehatan kulit itu juga sama gitu ya banyak individu yang dia mencari dulu nih googling gejalanya ya kan gatel nggak sembuh-sembuh atau misalnya apa namanya kulit bersisik dan lain sebagainya itu mereka googling dulu gitu mereka googling dulu sebelum ketemu sama dokter atau mungkin sebelum berangkat ke rumah sakit dan itu ternyata juga sama nih perilakunya gitu ya ini diteliti ternyata memang hampir sebagian besar ya sebagian besar itu mereka cari dulu gejalanya googling dulu kemudian baru mendatangi apa namanya dokter untuk mengkonsultasikan secara lebih private gitu nah ini ya ini saya ambil sedikit contoh gitu ya ini yang paling sering ini iseng-iseng saya googling ternyata memang yang muncul ya macam-macam semuanya ya kemarin 4 hari atau seminggu yang lalu lah saya masih nemu nih pasien yang tayi lalatnya itu dicocol dengan apa namanya sabun colek dan dicampur sama siri dan lain sebagainya itu masih nemu gitu di tahun 2023 ini karena ternyata yang beredar tuh ya artikel-artikel kayak gini menghilangkan tayi lalat itu yang keluar dengan minyak kayu putih dengan garam bawang putih kayu kapur sirih madu dan lain sebagainya ini apa namanya informasi-informasi seperti ini masih sangat banyak beredar dan video-video tutorialnya masih banyak saya cek kemarin juga belum belum turun gitu ya ini belum diturunkan masih viewersnya masih nambah terus ya dan masih ada yang mengikuti apa namanya cara-cara yang nggak benar seperti ini akibatnya ya sudah bisa diduga ini kalau yang udah bonyok-bonyok kayak gini ini nggak akan beredar nih di sosial media ya satu biasanya pasiennya malu gitu ya tapi kalau cerita tentang keberhasilan gitu ya pakai kapur siri dan sabun colek ya tayi lalatnya tuh ngeletek sendiri tayi lalatnya copot itu dengan bangganya di-share-share gitu tapi kalau ada yang kayak gini bonyok-bonyok kayak gini mereka larinya langsung ke dokter biasanya terus malu nggak mau di-share gitu ya kemudian masyarakat taunya oh semuanya berhasil gitu pakai kapur siri dan sabun colek ya memang itulah ilmu turun-temurun gitu ya dari nenek moyang tuh kayak gitu berhasil kok tetangga saya bisa tetangga saya juga berhasil si ini si itu bisa gitu kalau yang gagal-gagal kayak gini padahal mungkin yang gagal tuh lebih banyak ya nggak akan di-share gitu nah PR-nya kita kita memang mesti counter nih hal-hal kayak gini kita mesti meng-counter ya nah masyarakat secara luas ini penelitian yang cukup baru ya di tahun 2020 sebenarnya mereka itu lebih percaya dengan informasi-informasi di sosial media yang disampaikan oleh dokter atau para profesional kesehatan gitu ya cuman cuman sayangnya para profesional kesehatan ini mungkin nggak ada waktu ya sibuk banget udah di rumah sakit muter-muter semua nggak ada waktu gitu untuk sharing sedikit aja di sosial media sehingga kita ambil contoh di Indonesia aja tentang mungkin kesehatan kulit ya tentang skincare mungkin tadi yang sudah banyak dibahas oleh dokter Dian tentang skincare masyarakat lebih percaya apa informasi-informasi yang di-share oleh influencer beauty blogger gitu ya skin expert gitu ya kalau di sosmed itu kan mereka bisa melabel dengan apapun ya skin enthusiast skin expert dan lain sebagainya dosen dosen perawatan kulit dan lain sebagainya ya sah-sah aja sih mereka bisa mengklaim macam-macam sebenarnya masyarakat lebih percaya dengan yang disampaikan oleh dokter cuman sayangnya dokter ini kadang-kadang tidak hadir atau mungkin belum ya belum hadir belum hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga ya tadi masyarakat mana yang dia lihat itu yang dia percaya padahal sebenarnya kalau yang disampaikan itu dari dokter mungkin tingkat kepercayanya akan jauh lebih tinggi nah bagaimana posisi kita nih sekarang kita mesti ngapain nih di tengah hoax yang mungkin beredar banyak ya yang kita bahas ini mungkin lebih cenderung tentang kesehatan kulit tapi sebenarnya hoaxnya ada macam-macam ya ada tentang kesehatan anak ada tentang mungkin patah tulang dan lain sebagainya diabetes hipertensi itu masih banyak hoax-hoaxnya kita kita mesti gimana nih apakah kita wajib untuk mengambil tempat gitu ya tertentu di sosmed untuk memberikan informasi yang lebih akurat begitu kalau dibilang wajib mungkin belum ya kita kalau dibilang ada kewajiban sih mungkin enggak gitu cuman kalau ada memang sedikit niat kita untuk berbagi berbagi informasi untuk mengisi celah ini akan sangat bagus dok akan sangat baik sekali teman-teman sekali karena masyarakat ini perlu apa ya jembatannya gitu selama ini kan ada apa namanya mungkin dibilang gap ya gap yang cukup tinggi ya gap yang cukup kelihatan antara masyarakat dan dokter masyarakat atau seseorang bisa ketemu dokter atau bisa sedikit berkomunikasi dengan dokter itu dalam apa namanya situasi yang mungkin serius gitu ya mesti ke rumah sakit mesti ke klinik mesti ke fasilitas kesehatan kayak gitu dan padahal kadang-kadang yang diingintahui itu sepele gitu nah mereka kadang-kadang kebingungan ini ya mesti dimana kemudian celah ini juga sebenarnya yang bisa kita manfaatkan untuk kita itu memberikan edukasi promosi kesehatan ya lebih banyak lagi kalau zaman dulu saya waktu masih koas promosi kesehatan atau penyuluhan itu ke balai desa gitu ya nanti diumumin lewat Pak RT Pak RW dikasih tahu nanti warganya suruh dateng jam sekini kita akan mengadakan penyuluhan tentang ini tentang ini gitu di zaman sekarang mungkin masih ada tapi menjadi kurang relevan lagi gitu karena jangkauannya jadi cuma kecil ya mungkin ya cuma satu skop itu aja gitu satu skop itu aja tapi kita dengan menggunakan media sosial skop edukasi kita menjadi lebih luas yang bisa mengakses edukasi kita juga akan lebih banyak seperti itu nah saat ini sosial media bisa juga kita gunakan sebagai salah satu wahana ya sebagai salah satu sarana kita untuk berkomunikasi lebih baik lagi mengisi gap informasi ya antara dokter dan masyarakat supaya masyarakat ini juga lebih baik ya wawasan kesehatannya lebih baik lebih teredukasi bagaimana cara merawat kesehatan bagaimana cara merawat kulit dan lain sebagainya bagaimana mungkin kita juga perlu sedikit edukasi membedakan ya mana yang hoax mana yang gak hoax nah itu juga perlu kita sisipkan seperti itu oke nah bagaimana kita bisa nyemplung nih di sosial media jadi kita mesti ada medianya dulu ya dengan suatu konten nah konten ini juga bisa macam-macam apakah kontennya berupa grafis apakah kontennya itu berupa video apakah kontennya itu berupa mungkin tanya jawab interaktif ya itu semua dikembalikan pada mana yang nyaman untuk teman-teman semua mana yang enak mana yang nyaman untuk teman-teman semua gitu oke ini dulu sebelum kita nyemplung ke bikin konten kita mesti tanya dulu ke pribadi kita apa sih motivasinya kita mau bikin konten atau motivasinya kita nyemplung ke medsos itu apa ini sebetulnya adalah motivasi pribadi saya kemarin ya motivasi pribadi saya adalah semangatnya adalah berbagi karena dulu kata guru ngaji saya gitu ya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dibagikan yang gak berhenti di kamu gitu kata guru ngaji saya dulu berhubung saya itu bukan dosen saya juga tidak ngajar gitu berbaginya kemana ya gitu ya oke akhirnya mendapatkan media untuk berbaginya ya lewat medsos kemudian motivasi yang utama justru adalah untuk meluruskan hoax kesehatan karena di bidang kulit terutama hoax kesehatan ini masih sangat sangat banyak kemudian motivasi yang lain adalah pemahaman masyarakat tentang kesehatan supaya lebih bagus lagi kemudian mengingat bahwa dulu ya kita waktu yang satu pernah belajar katanya dokter itu bukan hanya agen kuratif aja tapi juga mempunyai fungsi untuk edukasi dan juga fungsi untuk pencegahan pencegahan penyakit preventif nah ini juga sebetulnya berlaku secara umum gak untuk kesehatan kulit aja ya bisa berlaku dimana aja gitu mungkin masih banyak yang bingung aduh mulai dari mana nih gitu ya bikin konten mulai dari mana gak usah banyak mikir ini kita ngambil jargon dari marketplace sebelah ya mulai dari mana mulai aja dulu mulai aja dulu gak usah harus sempurna gak usah harus aduh gak punya gak punya lighting yang bagus gak apa-apa mulai aja dulu aduh gak punya ini handphone yang bagus gitu mulai aja dulu aduh gak punya ini dok gak punya apa namanya speaker yang ditangkepin ini di baju itu loh biar suaranya bagus mulai aja dulu gak usah dibingungin hal-hal kayak gitu ya pertama adalah mulai dari platform yang paling familiar untuk bapak ibu semuanya paling nyaman yang udah gape ini dimana nih sering main twitter oke boleh mulai bikin thread di twitter gitu ya atau sering pakai tiktok misalnya oke pakai tiktok bikin video pendek-pendek atau di instagram atau di youtube mana yang nyaman gitu mulai aja dulu gak usah kebanyakan bingung-bingung tapi yang penting mulai aja dulu karena nanti dengan seiring kita makin banyak konten yang kita bikin makin banyak kita berinteraksi dengan audiens ya itu akan akan nambah diri pengetahuan kita akan nambah sendiri mulai dari topik yang paling dikuasai ibat kata itu topik yang ketika bangun tidur ya masih bangun tidur masih setengah sadar itu kamu ditanya langsung bisa jawab misalnya kayak kita dokter kulit misalnya ya topik yang paling dikuasai jerawat misalnya gimana sih terbentuknya jerawat itu dari merem bangun melek aja langsung bisa nyerocos gitu nah mulai dari situ dulu nanti lama-kelamaan kita mulai spesifik lagi apa isu-isu terbaru dan lain sebagainya tapi pertama adalah topik yang paling dikuasai yang paling kita bisa menjelaskan dengan nyaman gitu kemudian mulai konsisten nah mulai konsisten ini memang kadang-kadang sulit gitu ya sulit karena saya sendiri juga tidak konsisten gitu ya masih suka-suka gitu kapan pengen nge-post ya nge-post kapan pengen break dulu ya mungkin kadang dua minggu seminggu gak ada postingan apa-apa gitu gak ada masalah tapi yang penting sudah kita mulai dulu ya konten edukasi itu yang seperti apa konten edukasi itu yang seperti apa yang pertama adalah Bapak Ibu selalu gunakan bahasa yang membumi jangan pakai bahasa ilmiah-ilmiah yang sulit yang ribet karena ingat yang kita ajak komunikasi berasal dari berbagai tingkat pendidikan berbagai bermacam-macam ragam cara penangkapan yang mungkin berbeda gitu jadi pakai bahasa yang komunikatif bahasa yang santai ini saya kasih perbedaan aja yang sebelah kiri yang ungu ini adalah bahasa yang saya ambil dari jurnal ya bahasanya baku banget dan ini kalau kita baca ini enak nih kita ya kita para dokter nih kalau baca enak nih oh dermatitis atopik itu ada peningkatan TEWL ada sitokin interleukin ini IL-2 ada IL-6 ada interleukin-8 yang terlibat tapi kalau bahasa-bahasa ini kita sampaikan untuk edukasi kepada masyarakat luas nggak kemakan gitu jadi kita mesti terjemahkan dengan bahasa yang semudah mungkin seringan mungkin gitu ya kemudian gunakan bahasa-bahasa yang kita kayak ngomong sehari-hari atau bahasa-bahasa komunikasi yang lebih apa ya yang lebih non-formal gitu karena tadi balik lagi kita berkomunikasi dengan banyak masyarakat yang bermacam-macam level pendidikannya seperti itu boleh ditambahkan dengan ilustrasi kalau membuat video itu usahakan di detik-detik awal 5-10 detik awal itu menarik contoh misalnya 3 detik awal kalau saya pakai kata-kata yang ungu sebelah kiri jadi dermatitis atopik adalah penyakit nggak ada yang dengerin itu langsung ah dah skip 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 tapi kalau pakai yang bahasa sebelah kanan gatel kambuhan pada bayi dan anak jangan-jangan dermatitis atopik itu orang mungkin akan oh iya ya oh ada ya kayak gitu tapi kalau bahasanya kayak zaman dulu kita penyeluhan jadi bapak-bapak ibu-ibu dermatitis atopik adalah suatu penyakit peradangan kulit yang kronis gatelnya bisa ringan sampai berat kambuhan-kambuhan itu kayaknya 5 detik awal langsung di skip temanya apa nih konten edukasi nggak bingung nih masih belum tahu mau apa yang diangkat apa aja bisa jadi edukasi kegiatan yang kita lakukan sehari-hari misalnya atau isu terkini mitos atau fakta pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa inspirasi misalnya tentang postingan orang lain misalnya postingan orang lain bilang para band bikin kanker nah itu bisa kita counter untuk edukasi nggak para band pun masih sekarang masih boleh masih bisa beredar atau digunakan dengan konsentrasi yang begini-begini kita kasih alasannya kita kasih insert sedikit jurnal penelitian dan lain sebagainya itu bisa nah ini contoh yang kita lakukan sehari-hari yang saya lakukan sehari-hari ngambil kista paterom di kulit tindakannya cuma itu aja tapi bisa jadi tiga konten bisa jadi tiga konten konten pertama konten pertama di putih abu-abuin orang bertanya-tanya apa tuh gitu konten kedua before afternya tentu saja sudah izin ya kepada pasien ya kita mau ambil gambarnya untuk edukasi kepada masyarakat kemudian yang terakhir baru posisi isinya ini ini tadi karena rame banget saya skip dulu nah ini ini sebenarnya yang sebelah kanan yang sebelah kanan ini itu sama dengan yang konten pertama cuman warnanya dikeluarin kalau yang tadi yang pertama dibikin hitam putih ya yang konten terakhir dibikin warnanya dan sambil penjelasan ini isinya itu apa gitu sesepele ini aja itu bisa menjadi edukasi juga kemudian Q&A ya contohnya Q&A seperti ini yang masih pertanyaan-pertanyaan yang masuk bisa langsung kita jawab bisa langsung kita bikin videonya gitu ya singkat-singkat aja cukup yang penting bahasanya sampai pasien sorry masyarakat paham gitu kemudian ini juga kemarin bikin konten tentang ibu negara Korea yang ketika berkunjung di Indonesia semua mata terkesima gitu waduh awet muda banget ya kulitnya glowing dan lain sebagainya terus kita mengingatkan kalau mau glowing dan seperti ini seperti ini ingat ini gak cuman bare minimum ya mesti ada tindakan dan lain sebagainya mesti apa namanya hal-hal yang lain juga perlu diperhatikan dan butuh waktu harus konsisten dan lain sebagainya mengingatkan kepada masyarakat merawat kulit itu tidak bisa instan nah konten yang lain juga bisa dalam bentuk karusel kalau di ini ya kalau di instagram itu bisa dalam beberapa postingan kita jadiin satu itu juga bisa inspirasinya bisa dari mana-mana bapak ibu silahkan ini adalah aplikasi editing yang paling gampang yang saya bisa karena saya gak bisa yang lain-lain tadi saya sampaikan saya itu gap tech jadi yang ini editing-editing yang semuanya itu cuma edit di hp dan ini gratisan jadi gak usah pusing dan ini di luar ini masih sangat banyak lagi pilihan-pilihan untuk editing silahkan bapak ibu bisa pilih nah apa sih social impact-nya dari seorang dokter kemudian membuat konten-konten kesehatan awareness-nya tentang kesehatan lebih meningkat kedua mengisi gap pengetahuan antara masyarakat dengan dokter masyarakat jadi lebih ngerti nih dan kita juga bisa memberikan pengertian mana gangguan-gangguan yang diatasi sendiri bisa mana yang perlu konsultasi langsung kepada ahlinya kemudian dengan media sosial ini kita juga bisa campaign tentang stigma-stigma yang masih beredar luas misalnya pada gangguan-gangguan kulit vitiligo kusta IMS IMS atau HIV H itu kita bisa berikan edukasi-edukasi yang berulang-ulang supaya pengetahuan masyarakat juga semakin meningkat nah ini Instagram saya saya belum lama baru 2017 ini nulisnya salah lagi Taipo 2017 saya mulai apa namanya bikin IG gitu ya kemudian yang dua ini TikTok dan Youtube itu baru mulai ketika pandemi kemarin kemarin salah satu postingan saya sempat viral itu karena ada saya kedatangan pasien dengan stria atrofi yang masif yang munculnya karena penggunaan lotion abal-abal dan ini sekaligus juga bisa menjadi edukasi kepada masyarakat jangan pakai produk-produk yang tidak ada izin edar Bepomnya kemarin sempat diundang persis sebelum pandemi di bulan Maret awal diundang di hitam putih karena kasus lotion abal-abal ini cukup menyeruak gitu kemudian kemarin di tahun 2020 akhir dengan sosial media juga saya berdua dengan Dr. Delia itu bikin acara iseng-iseng iseng-iseng namanya Dermaton Dermatologi Maraton ini pas lagi COVID meningkat pesat dan kita tidak bisa kemana-mana benar-benar lockdown waktu itu pembatasan di mana-mana pembatasannya sangat banyak jadi kita bikin acara Dermatologi Maraton dari jam 12 siang sampai jam 12 malam itu membahas 12 tema tentang kesehatan kulit dan juga kelamin dan Alhamdulillah sempat diapresiasi mendapatkan apa namanya apresiasi dari Muri sebagai siaran langsung edukasi kesehatan kulit terlama melalui Instagram jadi dengan hal-hal seperti sesimpel konten di media sosial edukasi-edukasi yang mungkin sederhana itu ternyata bisa memberikan dampak yang cukup baik untuk lingkungan sekitar semua orang adalah influencer bisa meng-influence sekitarnya paling minimal meng-influence keluarga meng-influence teman-teman meng-influence circle paling kecilnya dulu jadi setiap orang dari kita bisa menjadi influencer dalam hal yang baik dalam hal ini untuk kesehatan yang memang menjadi ranah profesi kita sehari-hari demikian terima kasih banyak dokter Margaret saya kembalikan baik terima kasih dokter Mita untuk penyampaiannya yang sangat menarik dan memotivasi kami untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri mengedukasi pasien dan masyarakat mengenai kesehatan kulit pada zaman sosial media ini ya dokter baik dokter kita coba masuk ke sesi diskusi ya dokter sudah banyak pertanyaan ini untuk dokter semua sangat antusias kita mulai dengan pertanyaan dari dokter Yesi Saputri sampai menjelang siang dokter Mita SPKK saya dokter Yesi dari Aceh wah dari Aceh izin bertanya dok bagaimana mensortir informasi kesehatan yang baik dan benar di era digital yang makin berkembang pesat mohon bantuannya dokter untuk penjelasannya terima kasih dokter kalau untuk kita dokter itu jelas pasti kita berkiblat dengan riset dengan scientific base dari textbook dari jurnal dari penelitian-penelitian terkini nah sayangnya kadang-kadang jurnal-jurnal ini kan masyarakat luas tidak bisa mengakses atau mungkin bisa mengakses tapi aduh bahasanya ruwet gitu ya nah tugas kita sebetulnya untuk menerjemahkan bahasa-bahasa ruwet tadi menjadi bahasa-bahasa yang mungkin lebih mudah dipahami untuk masyarakat luas gitu jadi kalau dari kita sendiri kita sendiri sebagai dokter bagaimana kita mensortir itu sebetulnya sangat mudah kita lihat aja sumbernya dari mana kredibel apa enggak kalau kita dokter tentu patokannya udah bukan artikel lagi ya dok ya mungkin kita ambil dari jurnal-jurnal ilmiah dari textbook-textbook seperti itu akan lebih mudah kalau kita tapi kalau untuk masyarakat umum kan agak susah ya makanya tadi justru kita itu nyemplung gitu ya nyemplung dalam dunia sosmed ini membuat konten-konten edukasi justru untuk menjembatani tadi supaya masyarakat juga bisa mendapatkan atau mengakses informasi yang valid nih dari kita karena kalau kita kan pasti sumbernya jelas ya enggak mungkin kita bikin dari sumber yang abal-abal atau sumber yang tidak terpercaya misalnya kan kayak gitu kalau dari kita yang bikin ya pasti ada ada apa ada ininya ada backup mungkin sainsnya ada backup dari jurnal ada backup dari riset terbaru ada di textbook dan lain sebagainya baik dokter berarti kita lihat dari data ya jurnal-jurnal terbaru jurnal-jurnal yang sudah ada dari penelitian jadi bias ya biasnya ya dok ya tidak ada wak-wak yang ada itu izin dokter kita lanjut ke pertanyaan berikutnya pertanyaan dari dokter Nanda Kurniawan dari FKU RCM teruntuk untuk dokter Nita SPKK luasnya bidang ilmu kedokteran yang luas sebagai GP bagaimana sekiranya menentukan prioritas topik konten yang akan kita buat apakah lebih baik mengikuti trend yang terjadi di masyarakat atau lebih fokus pada satu topik tertentu mengingat topik-topik edukasi dapat menjadi branding di iti adakah tips dan trik dari dokter dalam memanfaatkan algoritma sosmed agar konten edukasi kita menjangkau pengguna sosmed yang lebih luas terima kasih banyak silahkan dokter kita sebenarnya kalau untuk memilih tema mana yang mau diambil dikembalikan ke individu masing-masing seperti yang tadi kita sampaikan di depan kalau untuk tema mulai dari yang paling kita kuasai untuk dokter umum sebetulnya malah luas malah luas cakupannya jadi lebih luas dan itu dikembalikan lagi yang kita kuasai mana dulu kita bikin dulu dan pembuatan konten ini memang mana yang diambil duluan mana yang diambil belakangan sebetulnya gak ada patokannya karena kan tergantung dari kita aja nyamannya bikin kontennya dengan tema apa dulu nanti ketika mungkin ada nyambung-nyambung ada part kedua part ketiga itu gak ada masalah karena pun kalau misalnya kita ngomongin satu tema tertentu itu kita juga gak bisa langsung dalam satu konten atau satu postingan itu dari A sampai Z kelar itu gak gitu contoh misalnya tentang jerawat itu bisa jadi mungkin beratus-ratus konten gitu ya ngomongin jerawat doang gitu ngomongin jerawat doang perkara jerawat ada yang bener gak sih ada jerawat batu jerawat pasir jerawat ini jerawat itu itu bisa jadi konten atau kalau jerawatan boleh pakai sunscreen itu bisa jadi satu konten yang lain gitu jadi ngomongin tentang jerawat aja gak habis-habis gitu kita bisa kulik dari berbagai macam sisi nah balik lagi untuk dokter umum mana yang nyaman untuk teman-teman sekalian itu yang diambil mana yang kita bisa menjelaskan dengan enak mana yang kita bisa menjelaskan dengan lebih gamblang supaya tercerahkan gitu ya masyarakat itu boleh-boleh aja diangkat gitu kemudian yang kedua tadi apa mana algoritma tadi ya tips dan trik dokter dalam memanfaatkan algoritma sosmed agar konten edukasi kita menjangkau lebih luas kepada pengguna sosmednya dokter ya jadi kalau untuk algoritma ini memang kadang agak beda-beda ya setiap platform itu bisa beda-beda contoh misalnya Instagram zaman dulu Instagram itu akan apa namanya mungkin lebih mengapresiasi atau mungkin jadi lebih banyak viewersnya itu kalau bentuknya foto gitu makanya dulu ya zaman dulu waktu mungkin 2016-2017 itu paling banyak tuh selfie-selfie ya kan foto-foto tentang mungkin pemandangan makanan-makanan pada difotoin gitu-gitu ya itu yang menjadi gede gitu viewersnya banyak like-nya banyak gitu tapi belakangan agak berubah ya sekitar 2018-2019 itu udah mulai berubah yang banyak view-nya itu yang karusel gitu ya yang postingan satu post itu ada beberapa slide tapi akhir-akhir ini juga mulai berubah lagi Instagram punya reels punya reels punya video yang dilengkapi dengan sekarang ada fitur-fitur tambahan ada buat editing ada buat nambah-nambahin gif ada nambahin stiker dan lain sebagainya itu sekarang jadi lebih gede viewersnya nah kita mesti gimana nih nah kita memang ya mau gak mau beradaptasi ya lagi trennya tuh enaknya orang lihatnya apa nih oh tulisan misalnya zaman dulu tulisan oke kita ikut bikin tulisan yang yang pendek-pendek yang gampang dicerna mungkin sekarang trennya adalah oh orang lebih enak kalau lihat video gitu ya lihat video dengan tambahan gambar-gambar ya kita ikutin aja gitu kadang-kadang kita juga perlu membaca artikel-artikel populer ya artikel-artikel populer tentang tren algoritma TikTok tren algoritma Instagram itu juga perlu kita baca untuk mempelajari sebetulnya sekilas-sekilas aja kita baca karena algoritma itu untuk setiap platform memang berbeda-beda dan bisa berubah-ubah contoh kayak IG tadi aja berubah-ubah ini juga sekarang isunya katanya tapi gak tau akan terlaksana apa enggak Instagram juga katanya akan mengurangi nih konten-konten menaikkan yang kemarin dinaikin konten-konten video sekarang katanya mau mulai dikurangin lagi karena Instagram katanya mau kembali lagi kayak Instagram jadul yang sederhana gitu ya yang foto aja satu slide kelar gitu tapi gak tau jadi apa enggak gitu ya itu kan masih spekulasi dari artikel-artikel populer aja ya kita ikutin aja sih sebetulnya dok mana yang apa namanya berkembang gitu kemudian kalau memungkinkan kalau kalau memungkinkan misalnya ada mungkin budget tertentu itu sebenarnya kita bisa masukin pakai ads ya kita bisa iklankan nih postingan kita tuh diiklankan yang paling yang paling apa namanya agak bermakna itu biasanya kalau kita iklankan ke daerah kita contoh contohlah misalnya saya dipkan baru saya iklanin nih di ads kan postingan saya edukasi saya ini nanti tampil di orang-orang sekeliling saya nih ya yang deket-deket itu biasanya akan lebih lebih apa namanya impactnya akan lebih kerasa seperti itu baik dokter terima kasih dokter sangat berpengalaman ya dokter dalam sosial media ini sangat memberi manfaat buat kami dok ini mengingat waktu tinggal sedikit saya menambahkan satu pertanyaan terakhir ya dokter ya dari dokter J Fonda Edria Bamita selamat siang dokter Mita SPKK mohon izin bertanya dua pertanyaan yang pertama apakah ada cara promosi kesehatan kulit tertentu misalnya dalam hal memilih tun penulisan konten sosial media agar lebih bisa diterima dan dipercaya oleh masyarakat yang kedua apakah ada batasan edukasi kesehatan di sosial media untuk menghindari self-diagnosing dari audien target dokter terima kasih sebelumnya silahkan dokter oke saya jawab yang kedua dulu ya jadi untuk menghindari self-diagnose ini memang mesti kita apa namanya sampaikan berulang-ulang ya apalagi tentang penyakit kulit ini atau gangguan kulit ini kadang-kadang orang masih ah ngapain sakit kulit doang ke dokter gitu kan kadang-kadang gitu ya beli aja lah dokter beli aja lah obat ini yang pentingan tahu nih gejalanya apa terus beli obatnya itu yang sebetulnya kita tekankan juga yang kita sampaikan adalah memberi edukasi tentang kalau ada gejala seperti ini seperti ini kemungkinan jangan-jangan ini tapi bisa juga gangguan yang lain nah untuk lebih jelasnya konsultasikan dulu kenapa sih perlu konsultasi karena kalau untuk pengobatan itu pertama harus tegak dulu diagnosisnya gitu kebetulan kalau sakit kulit itu rata-rata merah, gatel udah dua itu aja dok saya gatel, merah obatnya apa pusing itu kalau kayak gitu ya merah dan gatel itu nanti diagnosisnya bisa macam-macam kan makanya memang kita perlu pemeriksaan lebih lanjut gatel, merah yang mana nih apakah suatu infeksi aja atau itu jangan-jangan suatu gangguan kulit yang kronis gitu jadi apa memberikan pengertian juga kepada masyarakat bahwa kalau ada sesuatu gangguan yang tidak bisa teratasi sendiri gitu ya itu jangan segan untuk konsultasi ke dokter gitu kemudian ya tadi kita memang sounding terus jangan self-diagnose karena diagnosis yang namanya menegakkan diagnosis itu sudah kewenangan dari dokter diagnosisnya mesti tegak dulu baru nanti pengobatannya bisa benar kalau diagnosisnya aja masih abu-abu pasti pengobatannya juga nanti gak gak benar gitu kan belakang-belakangnya juga pasti ada yang mungkin salah memberian obat dan lain sebagainya nanti malah kondisinya semakin parah bukannya sembuh malah semakin melebar kemana-mana dan lain sebagainya gitu terus yang pertama tadi apa dokter Margaret izin dokter tadi pertanyaannya mohon izin sebentar dok saya bacakan pertanyaannya seperti yang tenggelam nih dok ini kayaknya ya apakah ada cara promosi kesehatan tertentu dalam hal pemilihan tone oh oke ya 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 sebetulnya gak ada ya dokter Jeffonda untuk pemilihan tone yang seperti apa itu sebenarnya enggak enggak ada semuanya balik lagi karena itu kan untuk model atau cara pembuatan konten itu semuanya dikembalikan lagi ke satu nyamannya kita gimana kemudian yang akan kita sampaikan itu apa saja gitu jadi semuanya sangat-sangat personal banget gitu mana yang nyaman aja sih kalau untuk awal-awal mungkin mana yang nyaman mungkin misalnya nih aduh masih belibet nih kalau bikin video tuh masih belum bisa lancar misalnya oke berarti gak usah video dulu gak apa-apa pakai tulisan dulu dikasih back sound misalnya itu boleh banget nanti jadi video kok pakai tulisan-tulisan kasih lagu gitu ya itu nanti jadi video nanti kalau udah mulai udah mulai tahu celahnya udah mulai enak ya membuat konten edukasi yang nyaman itu nanti bisa tuh dengan video akan lebih apa udah lebih pede misalnya kayak gitu ya boleh diselingin sesekali ada video dengan mungkin suara dulu misalnya kayak gitu ya nanti kalau dengan suara udah rasanya oh udah oke nih udah bisa nih ngomongnya udah gak belibet misalnya boleh pakai video yang kita ngomong live misalnya kayak gitu sebenarnya itu bisa bisa ini kok bisa di bisa di apa namanya bisa dilatih gitu ya karena kan kita udah terbiasa nih ngomong di depan orang depan pasien kita ngomong bla 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 gak jauh beda kok sebenarnya kayak gitu-gitu aja gitu cuman tinggal mungkin mengemasnya aja ingat karena tadi audiens kita kan memang dari berbagai usia berbagai latar belakang pendidikan berbagai apa daya tangkap misalnya kayak gitu ya jadi kita bikin semudah mungkin diterima gak usah pakai bahasa yang aneh-aneh bahasa yang terlalu ilmiah kadang-kadang juga tertolak gitu ya pakai bahasa yang enak untuk komunikasi yang tidak menimbulkan mispersepsi gitu baik dokter berarti learning by doing terus menggunakan bahasa yang baik dan yang mudah dimengerti oleh masyarakat kita ya dokter ya betul terima kasih dokter untuk penjelasannya mengingat waktu dan keterbatasan ya keterbatasan waktu ini dan pertanyaan masih banyak sebenarnya dokter jadi kita akhiri saja dulu ya dokter diskusi kali ini nanti apabila ada pertanyaan yang belum terjawab izin mohon bantuan dokter untuk menjawab di zoom chat ya dokter terima kasih dokter terima kasih